Assalamualaikum, hari ini saya sedang berada di Kota Bandung untuk melaksanakan musjab di 3 DPD yaitu Kota Bandung, Kota Cimahi dan juga 15 kecamatan untuk Kabupaten Subang. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah sukseskan dan lancar sehingga nanti di akhir penghujung hari ini saya akan bertemu dengan kader-kader partai amat nasional di Kota Bandung, terus kemudian balik lagi ke Jakarta. Doain saya ya, Assalamualaikum. Kota Bandung Bersama dan ini merupakan perintah dari Ketum untuk kemudian terus melakukan kader-kaderisasi dan perbaikan-perbaikan kader demi kemenangan partai amat nasional di tahun 2024. Sebagai bentuk apresiasi kehadiran saya di sini dan tentunya di sebelah kiri saya ada Kang Hidayat, di sebelah kanan saya ada Kang Robi. Terima kasih saudara-saudaraku. Kader? 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 Pan? 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 Tentunya ini adalah tugas dari DPW. Sesuai dengan ADARP partai kita harus melaksanakan, Alhamdulillah. Tugas kami sudah selesai 100 persen. Di 627 kecamatan musyab sudah dilaksanakan oleh DPW. Tentunya semoga Allah memudahkan kita untuk selanjutnya adalah melaksanakan kegiatan kegiatan partai dan aktivitas-aktivitas politik bagaimana memperkenalkan Partai Marat Nasional lebih banyak lagi di seluruh masyarakat tidak hanya di kota Cimahi saja, tapi tentunya di 627 kecamatan bahkan ini tidak berhenti di sini, nanti DPD wajib untuk segera melaksanakan musran yang mana ini juga merupakan pengkaderan hingga tingkat TPS bahkan yang harus kita lakukan. Harapannya tentu pan menang. Ya, ini dia. Saya lagi berada di sebuah tempat yang sedang dibangun oleh Pak Hidayat, Ketua DPD Kota Cimahi. Menurut beliau, ini akan menjadi tempat pertemuan kader-kader pan bisa juga dijadikan sebagai tempat kegiatan-kegiatan apapun baik umum maupun kepartaian tapi Alhamdulillah ya, jadi kader-kader pan di Kota Cimahi ini sudah punya tempat untuk berkumpul dan mencurahkan pikiran-pikiran strategisnya untuk kebandangan pan di Kota Cimahi. Ini dia nih tempatnya. Alhamdulillah selesai tugas tugas saya untuk melaksanakan musyab di tiga DPD yaitu Kota Cimahi, Kota Bandung dan juga di 15 kecamatan Kabupaten Subang. Ketua DPD, Alhamdulillah ada ini teman-teman kita dari DPW sahabat kita, Kang Robin mana menghilang? Oke. Anggota DPRnya ada di dalam dan beliau juga anggota DPR tentunya. Alhamdulillah semoga Allah memudahkan kita untuk segera melaksanakan kegiatan-kegiatan partai dan Allah berikan kemenangan untuk Partai Emanat Nasional. Oke. Simahi. Satu beraksi. Oke amin ya Allah.